Intro Nasihat Yahid terhadap informasi kemunculan Sayyid Muhammad Qasim ini Nasihatnya Bagi saya, para alim ulama jangan mudah percaya dan tidak percaya Karena kita sebagai ulama, sebagai kiai Itu harus penuh khusmudun Kebanyakan orang sekarang itu yang dilupakan adalah khusmudun Mudah-mudahan apabila kita diberi umur panjang dan menangi pada zaman Imam Mahdi saya ditemukan Imam Mahdi duluan Ternyata setelah saya berhadiah fatihah 313 kali Apakah betul Sayyid Khasim atau apakah betul Imam Mahdi pada saat sekarang sudah ada Ternyata saya masih sore jam setengah 10 Saya seperti orang mimpi padahal saya pada waktu itu masih baca kitab Kifayatul Akiyah Lantas saya berhenti sebentar Saya bertemu dengan para sahabatnya Imam Mahdi datang di pondok saya Bunda saya bertemu dengan saya, saya masukkan di rumah, dia mengatakan bahwa saya inilah sahabatnya Imam Mahdi Atau Sayyid Khasim Dan apa yang kau perlukan, saya tanya Dia seherian kedatangnya dia itu seperti orang yang bodoh-bodoh Ada orang tujuh itu semua bodoh Dan samband, Pak Luthi samband, itu ya saya tanyakan Lah mana Pak Luthi masih di belakang Dan itu dia mengatakan Kalau kamu tidak percaya dengan Sayyid Khasim itu Imam Mahdi Tapi semua malaikat di alam malakut Dia menghormati dan mendampingi Sayyid Khasim Masa Allah Itu mimpinya sebelum kedatangan kami ya ya Satu malam sebelum kedatangan kami ya 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Dan sekarang terjadi ya ya Saya tanya apakah kamu Kamu itu betul-betul sudah bertemu Dengan Sayyid Khasim Di dalam mimpi saya tanya seperti itu Dia menjawab Sudah saya bertemu dengan Sayyid Khasim Di Pulau Karimun Masa Allah Dia menjawab seperti itu Sampai sekarang saya tidak paham Pulau Karimun itu di mana Ya Allah Ya Allah Alhamdulillah Jadi kita Yai tadi Lebih percaya dengan Mimpi gimana ya itu Konsepnya ya Sejak dulu Apapun yang kita jalankan itu impen Mimpi gitu Mimpi Karena saya dulu di pondok Karena zaman akhir itu Mencari wanita yang solikhah itu sudah tidak ada Kalau begitu saya tidak akan nikah Dan saya harus mati di pondok Ternyata Setelah disitu Saya mimpi bertemu seorang musik Apabila Kamu ingin menjadi orang yang ma'rifat Dan bisa membenai umat-umat itu Bisa berzikir kepada Allah Kamu harus keluar dari pondok sini Saya Ya 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 Disitulah Saya cari sehingga saya Bertemu dengan orangnya Masalah Jadi dari mimpi ya 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 dari mimpi Pertemuannya juga masalah Jadi Ya Ya Setuju gak dengan Gusbaha tadi Tentang mimpi ya Makanya Ini seperti Ya Oh Gusbaha mengatakan Ya itu Mimpi lebih Ya betul Karena apa Nabi-nabi yang dulu Para sahabat yang dulu Itu bisanya iman Karena impen Karena mimpi Semua keterangan Keterangan dari impian Makin yakin Makin yakin Masalah Jadi seandainya Tidak disertai dengan impian Itu tidak Sahabat Abu Bakar pun Sudah menjadi pendamping Beliau Rasulullah Yang bertahun-tahun Dia masih meragukan Dengan Rasulullah Ya Rasulullah Apabila kamu betul-betul Nabi Kok saya Belum pernah tahu Mujizat Mari tunjukkan Untuk menjadikan Kepercayaan kepada Keyakinan kepada hati Akhirnya Rasulullah mengatakan Apakah kamu Dulu pernah mimpi Masya Allah Pernah mimpi Bahwa kamu Keturunan Apa itu Matahari Dan matahari Dan matahari Di dalam Pangkuanmu Dan lantas Kau tanyakan Kepada seorang Pendita Dan disitu Jawab Kamu nanti Akan menjadi Pendamping Kasih Allah Nabi Akhir zaman Padahal impian Seperti itu Sahabat Abu Bakar Tidak pernah Menceritakan Dengan beliau Rasulullah Maka disitulah Abu Bakar Ingat Kok bisa Jadi memang Para sahabat Sangat mengandalkan Juga mimpi Ya mimpi Masya Allah Alhamdulillah Makanya untuk zaman Akhir ini Tentang Imam Mahdi Saya mempunyai Analisa mungkin Orang-orang itu Bisa percaya juga Dari mimpi Apabila dia tidak Mau bertanya kepada Allah Mungkin bisa kecilan juga Karena dia Terhijab dengan Kealimahnya Dengan ilmiahnya Al-Ummi Itu supaya Bagaimana Tau orang Bisa dipilih Allah sebenarnya Orang yang mampu Merangi nafsu Dan yang sejak kecilnya Tujuannya baik Sehingga dipilih Oleh Allah Bukan yang alimnya Jadi Terus Kaitan dengan Informasi Dalam mimpi Syed Qasim Dajjal itu akan Sosok yang alim Bagaimana ya Ya itu Sudah jelas Diterangkan bahwa Masalah Dajjal Nanti muncul Pertama kali Mengaku sebagai Seorang ulama Masya Allah Dan ini juga Sangat mengkhawatirkan Bahwa Rasulullah Juga mengatakan Ini Aku lebih takut Dan lebih khawatir Daripada Dajjal Siapa Rasulullah Wahia Ulama Usuk Ulama Su' Orang yang alim Pandai Dalil Quran Hadis Tapi tidak pernah Menjalankan Kealimannya Bagaimana Dikatakan Fa'alimun Bi'ilmihilam Yakmalan Mu'adzabun Min'kobli Ubati Usah Orang alim Yang tidak pernah Menjalankan Ilmunya Maka diseksa Lebih dulu Daripada Orang yang Menyembah Berhala Kayu dan Batu Ini yang Sangat Dan ini nanti Dajjal muncul Memang ya Jadi permulaan itu Dari alim dulu ya Dari seorang ulama ya Masalah Berti Sosok sekali Dengan mimpi Muhammad Qasim Ya Alhamdulillah Jadi Muhammad Qasim Mimpi Bawa Dajjal Dari seorang ulama Muslim dia Latar belakang Muslim ya